Pasca banjir yang melanda sejumlah kelurahan di kota Parepare, Pemadam Kebakaran Kota Parepare diterjunkan untuk membersihkan lumpur sisa-sisa banjir, salah satunya di Perumahan Safaras dan Tegal Kelurahan Lapade, pada Jumat 3 Februari 2023. Terlihat petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, saat Pol PP serta warga bekerja sama membersihkan rumah-rumah dari endapan lumpur, pasca terjadinya banjir yang melanda kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare telah menerima ratusan permintaan bantuan dari warga terdampak untuk penyemprotan air agar bisa membersihkan rumah hingga masjid. Selain bantuan ke warga terdampak, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare juga membantu dalam distribusi air bersih. Hingga saat ini proses pembersihan masih terus berlanjut, warga dan petugas bekerja sama membersihkan sampah-sampah sisa banjir. Sahrir Sandi, TV Peduli Mengabarkan